Bagaimana cara mengatasi Menghilangkan rasa bosan Kepada pasangan Pada istri Karena anak orangnya gampang bosan Jemaah Rahimahumullah Orang gampang bosan ini biasanya kurang bersyukur Pernah antum bosan Makan nasi Pernah antum bosan Bosen makan Kepingin 7 hari gak makan Gak ada Karena antum merasa butuh Satu kebutuhan yang antum gak bosan Sekarang bagaimana antum Supaya tidak bosan sama istri Yang pertama Tundukkan pandangan antum Orang bosan ini kadangkala Disebabkan matanya jelalatan Betul Keranjang Lihat sana Lihat sini Antum ketika bisa jaga pandangan antum Antum tidak melihat kecuali yang dihalalkan Ketika antum sampai ke rumah antum Antum akan lihat istri antum Masya Allah Orang yang paling cantik Tinggal sekarang bagaimana juga Istri antum Diajarin untuk bersolek Berdandan Berhias Karena ada wanita Yang memang membosenkan suaminya Kenapa? Karena bajunya gak ganti-ganti Dia Ya bosen ya mah Ini daster Makanya kalau antum lihat Bosen sama daster istri antum Antum ambil Antum bikin serbet Supaya gak dipakai lagi sama istri Soalnya ada memang Wanita-wanita yang suka dengan pakaian itu Suka hanya untuk dirinya sendiri Suaminya gak suka Dan terkadang ada suami yang tidak ngomong Gak pernah ngomong sama istrinya Kasih tau istrinya Sampaikan Antum kalau bosen sama istri Mungkin bisa tiap hari belikan baju baru istri Pakai baju inilah Masa pakai baju itu terus Artinya istri pun harus Ya Merubah penampilannya Dan Alhamdulillah sekarang kita lihat Ini tugas suami Artinya suami ini Membelikan sesuatu buat istrinya Supaya istrinya Merubah penampilannya Namanya istrinya dibelikan lipstick Warna pink Besok belikan lipstick warna ijo Kan antum bosen sama yang pink Apakah yang ijo Besok warna umu Atau apalah Kalau memang antum bosen seperti itu Karena sejatinya semua wanita Antum keliling dunia Sama saja Sehingga solusi yang diberikan oleh Nabi AS Kepada seorang lelaki Yang melihat sesuatu Di luar Lihat perempuan Kemudian Gak sengaja dia melihat Hasratnya Gairahnya Bangkit ketika itu Solusinya apa Fal yarji' ila ahli Pulang ke keluarganya Kenapa pulang Fa inna ladhi biha Misli ladhi biha Yang ada di perempuan Yang dia lihat di jalan itu Sama persis Dengan yang ada di istrinya Gak beda Hanya syaitan yang menggambarkan Kenapa rumput Rumput tetangga Lebih hijau Dari rumput sendiri Padahal sama saja Kemarin anda memberikan nasihat Kepada seorang pemuda Anda ngomong sama dia Dia ngantengkan Ustaz Anda ini kepengen nikah Tapi kan anda punya selera Ustaz Anda kepengen perempuan Yang kayak gini Kayak gini Kayak gitu Akhirnya gak dapet-dapet Kadangkala dapet Tapi perempuannya gak mau sama dia Itu terjadi Anda maunya yang rambutnya Kayak gini Yang hidungnya mancung Ustaz Yang bibirnya Kayak gini Kayak gitu Berapa kali dapet Tapi ditolak Ustaz Anda ngomong sama dia Kalau antum dapet Wanita Yang sesuai dengan selera antum Dua pekan Antum liat istri antum Biasa Biasa Karena Sesuatu itu jadi cantik Karena jarang dilihat Tapi ketika tiap hari Dilihat Tapi ketika tiap hari dilihat Aduh Kayak gini Kayaknya gak Biasa Dan ini Umum Apa saja Bukan hanya istri Motor Mobil Jam HP Apa saja Yang belum antum miliki Antum melihatnya Tidak dalam rupa asli Antum motor Lihatlah Orang beli motor Masya Allah Dia beli motor yang Dia inginkan Dia tabung Selama 20 tahun Nabung beli motor Motornya dia dapet Tiap hari Dia mandikan Dapet 3 pekan Kena hujan Gak dimandikan Sama dia sudah Udah biasa Sehingga Rasulullah S.A.W. Menganjurkan Ketika memilih istri Fadfar Bidhati Dintaribat Selesai udah Kalau kau ingin beruntung Yang menjadi Tolok Tolok Ukur Ketika kau memilih Seorang istri Titik beratnya itu Di agama Bukan di fisik Di agama Kenapa? Karena agama ini bisa terus Ditambah Sehingga istrimu Bisa jadi cantik Bukan karena wajahnya yang cantik Tapi karena kau mencintai dia Makanya ada istilah Cantik karena cinta Ada cinta karena cantik Orang yang cinta karena cantik Lama-kelamaan hilang cintanya Yang cinta karena cantik Karena mau tidak mau Tadi Dia melihat istrinya Biasa aja udah Karena sudah dia milikin Bahkan semakin hari Istrinya semakin tua Tapi yang cinta Yang cantik karena cinta Allahu Akbar Antum baca itu Kitabnya Ini yang mahasiswa Ada kitab berbahasa Arab Judulnya Wahyul Qalam Punyanya Ar-Rafi'i Itu juga untuk berlatih Bahasa Arab Untuk mengembangkan Bahasa Arab Antum Itu Judulnya Pembahasan Qubhun Jamil Buruk Tapi cantik Buruk fisiknya Tapi dia cantik Jangan Barakallah Fikul Terima kasih Sub indo by broth3rmax